Sambal goreng tempe juga ayam filet kita lihat bahan-bahannya yuk Assalamualaikum, jumpa kembali bersama saya di Dapur SN apa kabarnya sahabat semua semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat amin hari ini aku mau masak ayam filet disini saya ambil dadanya ya mau saya masak di sambal goreng ini dia bumbunya sudah saya siapkan ada juga tempe disini samakol atau kubis ya bumbunya disini ada cabai merah rawit ada juga yang keriting ada cabai hijau juga ada lengkuas, ada jahe, bawang merah, bawang putih, kemiri ketumbar bubuk ada juga daun jeruk, daun salam daun batang serai juga santan santan kemasan ya ada juga disini daun bawang yang sudah saya potong-potong ini saya masaknya sedikit ya bumbunya nanti ini dihaluskan bawang merahnya diiris-iris yang dihaluskan ini cabai merah cabai keriting juga rawitnya juga tempenya dipotong-potong menurut selera saja ayamnya juga dipotong-potong menurut selera atau saya nanti mau saya potong dadu ya mau saya potong dadu ayamnya saya pakai setengah kilo kita panaskan minyak secukupnya buat numis ya numis bumbunya secukupnya saja kalau sudah panas kita masukkan bawang merah disini bawang merahnya saya iris-iris ya tidak saya haluskan yang mau dihaluskan tidak apa-apa bebas saja saya mau tumis terlebih dahulu tumis sampai layu ya atau sampai matang supaya sayurnya nanti tidak cepat basi kita bolak-balik aduk-aduk supaya tidak gosong sebelah supaya tidak gosong sebelah terus kita masukkan bumbunya ini yang sudah saya haluskan kita masak dengan api sedang kita biarkan sampai bumbunya matang dan jangan lupa sambil sesekali diaduk supaya tidak gosong supaya tidak gosong sesekali diaduk lagi tambahkan ketumbarnya ini ketumbar bubuk ya kurang lebih setengah sendok daun kalam daun jeruk satu batang serai yang sudah dimamarkan kita tunggu sampai harum cabai hijau cabai hijau ini buat topi atau manis yang tidak mau pakai cabai hijau tidak apa-apa kita biarkan sejenak kita tunggu sejenak sampai matang ya sampai kadar airnya hilang dan matang sempurna bumbunya ini sudah matang bumbunya kita masukkan ayamnya ini ya ayamnya ya sudah dipotong-potong seperti ini saya potong dadu kita tumis sampai layu ya tumis sampai layu tambahkan juga tempe nya disini kita tambahkan kita campur kita aduk kita masak bersamaan tambahkan sedikit air ya ini bekas tadi bumbu aku masih mau tambahkan sedikit air lagi dari bekas yang tadi ya tempat yang buat tempat bumbu tadi kasih air sedikit lagi tambahkan juga santannya disini saya pakai santan saset ya atau santan kemasan kita tuang santannya dan tambahkan beberapa mili liter air ya tergantung seleranya karena saya keluarganya sedikit jadi saya masaknya tidak terlalu banyak ya saya menambahkan airnya tidak terlalu banyak sesuai kebutuhan saja karena nanti kalau kebanyakan tidak termakan seperti itu tambahkan juga garam disini saya pakai setengah sendok bebek bebek atau kurang lebih satu sendok teh kalau diukur pakai sendok teh tambahkan juga penyedap rasa disini saya pakai MSG atau bubuk pintar yang tidak mau silakan diganti tidak masalah tambahkan juga gula disini saya pakai satu sendok kita aduk aduk sampai bumbunya merata ya untuk asin atau gurihnya menurut selera saja ya yang tidak doyan asin boleh dikurangi boleh dikurangi garamnya yang tidak suka manis tidak usah menggunakan gula seperti itu sambil terus diaduk supaya santannya tidak pecah supaya santannya tidak pecah dan tidak gosong bawahnya terus diaduk sambil dicicip juga dikoreksi rasa apakah sudah pas rasanya atau kurang asin atau kurang manis atau kurang gurih kita cicip menurut selera kita masing masing menurut selera masing masing ini sudah mulai matang ayamnya sudah mulai berubah warna dan sudah mulai terlihat kalau itu matang ayamnya masukkan kolnya ini saya masukkan kolnya terakhir juga daun bawangnya saya masukkan terakhir supaya tidak terlalu matang nanti kita masukkan terus kita aduk aduk sebentar supaya dia layuk dulu nanti baru kita matikan apinya tunggu sampai mendidih ya tapi jangan ditinggal supaya santannya tidak pecah supaya rasanya tetap enak terjaga gurihnya mantep kita tunggu sampai mendidih dan jangan ditinggalkan nanti kalau ditinggalkan kasihan dia kasihan santannya pecah ini sudah matang siap untuk disajikan ini dia masaku hari ini sambal goreng ayam filet juga tempe buat sahabat semua selamat mencoba bikinnya gampang ya gampang sekali yang baru menemukan channel saya jangan lupa like komen share juga subscribe sukses selalu untuk kita semuanya terima kasih assalamualaikum terima Terima kasih telah menonton!